7 Tempat Wisata di Bekasi Yang Bagus Untuk Foto Yang Instagramable Ada banyak tempat wisata di Bekasi yang menarik untuk dikunjungi, dijamin bikin betah. Tempat-tempat wisata yang akan kami rekomendasikan pada video kali ini cocok untuk wisata keluarga. Anak-anak pasti senang juga, kalau sebelumnya kamu sudah liburan ke tempat wisata di Soreang, sekarang waktunya berwisata ke Bekasi. Dijamin tidak kalah menarik, sudah penasaran bukan? Yuk simak beberapa daftar tempat wisata di Bekasi Jawa Barat yang sedang populer dan hits ini. 1. Taman Buaya Indonesia Jaya Kalau mau lihat buaya tidak perlu jauh-jauh nyari di sungai. Bisa-bisa nanti malah kamu yang dimakan. Nah biar tidak repot dan aman, langsung aja ke Taman Buaya Indonesia Raya. Di sini adalah tempat penangkaran buaya. Jika ingin melihat lebih banyak buaya, kamu bisa datang ke tempat wisata di Medan. Ada penangkaran buaya terbesar se-Indonesia di sana. Tidak tanggung-tanggung, ada sekitar 500 ekor buaya losop. Harga tiket masuknya rep, 30 ribu orang. Di sini kamu juga akan diajari tentang buaya dan ada atraksi pawang yang memberi makan buaya-buaya ini. Aman dan menyenangkan. 2. Situ Ciberem Yang kedua ini juga merupakan magnet bagi wisatawan di Bekasi. Di sini kamu bisa melihat sebuah danau yang sangat cantik, karena di sekitarnya dikelilingi pepohonan rindang. Kalau kamu suka makan, di sini juga ada tempat kuliner, walaupun hanya warung di sekitar danau. Tetapi rasanya benar-benar menggoyang lidah. Lokasinya ada di Lambang Jaya, Tambun Sel, Bekasi, Jawa Barat 17.510. 3. Fenetian Water Carnaval Fenetian Water Carnaval sangat cocok jika dijadikan objek wisata bersama keluarga. Tempat wisata di Bekasi ini berupa sebuah arena waterbomb yang luas. Tema yang digunakan di waterbomb ini cukup unik. Ketika pertama masuk kamu akan merasakan atmosfer suasana carnaval dari Italia. Biaya masuknya rep, 20 ribu untuk hari biasa dan rep, 50 ribu untuk ribu hari libur. 4. Rainbow Garden Rainbow Garden menjadi salah satu tempat wisata di Bekasi yang hits tahun 2020. Konsep wisatanya dibuat agar ramah dengan anak. Jadi, buat kalian yang ingin mengajak anak kecil bisa merasa tenang. Ada apa saja di sini, banyak kok, mulai dari karaoke outdoor, bom-bom car, tempat kuliner, dan banyak spot foto yang keren abis. Pasti kalau sudah di upload di IG bikin teman-temanmu juga pengen ke sini. 5. Desa Pantai Makmur Wah yang ini keren sekali nih. Mirip di film Lion King, jadi ini adalah sebuah padang yang kalau dilihat itu nampak seperti sebuah savana di Afrika gitu deh. Kamu juga bisa datang ke tempat wisata di Lembang jika ingin melihat Taman Purbakala. Memang di sini tidak ada fasilitas apa-apa. Tetapi kelebihannya adalah memiliki pemandangan yang masih alami. Jarang-jarang kan kamu bisa melihat padang rumput seperti yang ada di film buatan Disney itu. Kamu juga bisa melihat hewan yang tinggal di sini. Yap, di sini banyak kerbau sob. 6. Saung Ranggon Tempat wisata di Bekasi berikutnya adalah Saung Ranggon. Sudah dari abad ke-16 tempat ini dikunjungi oleh banyak wisatawan dari berbagai daerah. Kamu bisa mengajak anak-anak untuk berwisata sambil belajar sejarah. Harga tiket masuknya juga gratis. Tidak perlu bayar sepeser pun. Cocok sekali nih untuk kamu yang backpackeran. Kalau mau ke sini ikuti jam buka ini ya. Dari jam 6 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. 7. Taman Rusa Kemang Pratama Satu lagi tempat wisata keluarga di Bekasi. Cocok untuk anak-anak dan dijamin aman. Buat kamu yang berlibur tanpa membawa suster dan punya banyak anak. Cocok sekali ke sini. Karena tempatnya relatif aman untuk anak. Tidak ada jurang yang dalam dan binatang buas. Yang ada hanya binatang Rusa tutul sebanyak 7 ekor. Memang Rusa tersebut sengaja didatangkan dan dirawat di sini. Ada juga beberapa jenis satwa lain. Tetapi semuanya herbivora. Jadi aman. Udara di taman ini sangat sejuk. Pemandangan sekitar asri dan fasilitas cukup lengkap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. selamat menikmati